Intro Oke, iya iya, bagus, bagus Kalau disini ada disebutkan Orang-orang yang sudah membuang urat malunya Maka Tidak masalah menggimbahkannya Begitu di kitab Berarti di Imam Shamsuddin Ar-Razi ini Juga memberikan batasan Bahwa ada gibah yang Yang mustasdayat Yang dikecualikan Dan itu boleh Apa itu? Yang sudah dijelaskan oleh Imam Naum Gibah dalam artian melaporkan Orang yang jahat kepada Pengadilan Polisi, kalau sekarang penyidik Polisi KPK gitu Masuk situ Melaporkan ini Tidak disebut menggibahkan Terus yang kedua Mengajari anak-anak Supaya tidak mengikuti Orang-orang yang Sesat Tapi ini bahaya pak Ini sering dipakai oleh Kelompok-kelompok yang Mereka sendiri menganggap Pak Tidah Imam Naumwi sesat Makanya mereka Menggunakan itu Untuk mentahzir Namanya Meworning Ini hanya boleh Dalam Dalam kapasitas Tertutuh Tapi sekarang mereka Karena mereka terbuka Jadi kita terbuka juga Kita sebut terbuka juga Dulu mereka Menyirikkan Sayyid Muhammad Alawiyal Maliki Dan itu terang-terangan Ya sekarang Kita kalau mau Terang-terangan juga Nanti akan ada Masa itu pak Dan itu masa Yang saya sebut Nanti perang Akidah Sesama Muslim Pak nanti Kenapa? Karena Nabi sendiri Mengabarkan Akan muncul Di akhir zaman Hadis Bukhari Muslim Saya khutmindi Dia adalah kaum Dari kelompok kaum ini Orang yang Ahli Quran Tapi Qurannya Tidak tembus Sampai ke jantungnya Ke dadanya Ke kolbunya Nah itu Nabi sudah Ngomong gitu Ahli hadis Ahli retorika Orang ahli Quran Ada pesantren Qurannya Tidak tahu Ada rumah Mahah tahfiznya pak Ada mah tahfiznya Jadi jangan dibayangkan Nanti ujung-ujung Datang Jadi rangkaian ini Panjang Di belakangnya Ada pesantren-pesantren Tahfiz yang tidak jelas Sanat Keilmuannya Kemana Orang kita kan Pengen cepat Hafalan 40 hari Hafalan 6 bulan Setahun Hafal sekian Dulu kan Tidak ada begitu Coba datang Ke pesantren-pesantren Di Pengandaran Pengandaran Kudus Barwani Siapa itu ya Bangunawir Krapiak Tidak ada target Semampunya Si murid Sekarang kok muncul Dan rata-rata Tidak ada sanat Coba Dan saya baru dengar Ada kawan saya Ngomong kemarin Ini Saya baru dapat Saya baru pulang Dari Padang ya Kita buat Daoroh-daoroh Apa kata dia Mengajarkan Umat Hafalan Tapi tidak Mendidik Rohaninya Tidak mendidik Akidahnya Itu adalah Pembodohan Umat Jadi Ngapal doang Tapi gak ngerti Isinya dengan Sebaik Itu Pembodohan Jadi Tolong hati-hati Anak-anak kita Jangan cuma Karena pengen Anak hafal 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 Salah masuk Kejadian Teman kita Anaknya dimasukin Maha Tafis Pulang-pulang Kunutnya Imam dibidain Teman dia Anak kecil Temat kelas 6 SD Disuruh tampil Menggurunya Pakai surat Ngisilah di masjid Kayak masjid kita ini Apa kata dia Innalhamdulillah Blablabla Bapak Ibu saudara sekalian Kunut itu Bidah Hadis Doif Anak kecil Ngerti dari mana Hadis Doif Gitu Doa berjamaah Setelah solat Itu Bidah Tapi tidak Pernah lakukan Begitu Itu Gaya-gayanya Pak Itu produk-produknya Nanti Kalau dia melihat orang tuanya Melakukan Dia bilang Bapak Itu Alipida Kalau dia berani Apa bapaknya Dia berani Ngapain lain Berani Itulah Awal dari Munculnya Ekstremism Ekstremism Muncul dari Situ Maka nanti Kita tengkar Di masjid Semua Ntar Masih inget Orang kunut Ditonjok Ya Masuk berita kan Itu baru satu Pak Baru satu Masjid polisi Dibom Baru beberapa kali Cerebon Medan Mau masjid kita Dikit Dikit Harap Bapak Ibu Saudara Bukan Allah Terutama Pengurus Nggak ada ampun lagi Jangan kasih kendor Semangat kita Mengenjang Mengenjangkan Ajaran Ahlu Sunnah Berjamaah Jangan kasih kendor Oh Ustaz Nanti kita Dikaci orang Emang kita Berbuat Untuk orang Itu kan Nggak Ya Malu Faisyar Allah Amal Berbuat Untuk yang Begini Jadi Tahzir Yang tertutup Terbatas Boleh Boleh Jangan sebut Nama orang Itu boleh Kalau Mau sebut Pake Inisial Aja Pak Kalau dulu Kita pernah Kecepulosan Kita minta Ampun Kepada Allah Tapi kalau Mereka Nanti Terbuka Kita terbuka Juga Kira-kira Begitu Saya rasa Cukup Bapak Ibu yang Makan Allah Semoga Diberkahi Oleh Allah Antara Kesejukan Kitabnya Dan Panasnya Perang Ideologi Teologi Semoga Tidak Lengah Hati-hati Dengan Anak-anak Kita Hati-hati Dengan Keluarga Kita Jangan Sampai Kesusupan Lewat Sosial Media Lewat Pendidikan Dan Sebagainya Semoga Allah Merampuni Dosa Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Warakaduh